Disana Puluhan warga Camplon dikagetkan dengan laka tunggal sebuah mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi M1343AL yang secara tiba-tiba tercembur ke laut Camplon Diketahui saat mobil Suzuki Carry tiba di TKP nampak sebuah kendaraan truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah perlawanan Demi menghindari tabrakan, pangmodi mobil Suzuki Carry terpaksa menghindar ke arah kiri Sehingga mengakibatkan mobil dan seluruh penumpangnya tercebur di laut Dengan sehingga, warga Camplon yang berada di lokasi kejadian menolong semua penumpangnya untuk naik ke daratan Nampang dari video amatir warga, evakuasi berjalan dramatis karena adanya anak kecil yang juga ikut evakuasi dari mobil tersebut Pengembudia atas nama Muhammad Hasan, 55 tahun dan 4 penumpangnya merupakan warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamukasan Yang hendak ada keperluan menuju kota Sampang Ayip Rizal Kasat Lantas Poles Sampang menjelaskan, beruntunglah ke lantas tersebut tidak menyebabkan adanya korban jiwa Pengembudi dan penumpang berhasil diselamatkan namun kerugian materi sebesar 3 juta rupiah Baik betul, terjadi ketetakan tunggal dimana sebuah mobil jenis carry dengan nomor registrasi M1343AL Yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan, berjalan dari Namukasnya menuju ke Sampang Saat tiba di TKP, tempatnya di seputara wilayah Campung, menghindari truk Akhirnya pengembudi atas nama Muhammad Hasan ini, perempuasai kendaraannya Akhirnya bantai diri masuklah ke bantai Namun tidak ada kerugian, alhamdulillah tidak ada korban hanya kerugian material Subairi salah satu warga di tempat kejadian membenarkan bahwa telah terjadi laka lantas mobil masuk ke laut Namun saat ini mobil sudah dievakuasi dan dibawa pulang oleh pemilik ke Kabupaten Pamekasan Setelah berhasil menderek mobil tersebut setelah lantas pola Sampang Masih akan melakukan penyelidikan terkait kecelakaan mobil carry ini Termasuk truk ugal-ugalan yang menjadi penyebab kecelakaan